selamat menikmati hari ini aku ingin bikin resep untuk buka puasa yaitu resepnya namanya resep jando mengamuk nah ini bahan-bahannya aku akan tunjukin ke kamu ya apa aja ya bahan-bahannya ya guys ya terus sebelumnya kamu jangan lupa ya support terus channel aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ayo subscribe, subscribe karena subscribe itu gratis bahan-bahannya untuk bikin jando mengamuk itu guys yaitu adalah nenas ini nenas ini nenas nih karena belum dikupas ya belum dicuci terus timun timunnya juga masih segar-segar dan cabai rawit bawang merah terus dengan garam ini garam jadi ini semua dipotong-potong dulu ya oke aku akan potong-potong semua bahan-bahan ini ini nenasnya timunnya cabai sama dengan bawang itu aku potong-potong dulu ya aku potong-potong gimana ya jadi bahan-bahannya aku mulai dari timun dulu ya aku bersihkan dulu ya ini timun seperlunya aku ngambil timunnya berapa ya ini kebetulan yang makan untuk berbuka puasa itu adalah aku sama ayang bepku ya guys ya yang karena aku juga ada dua ya cuman mereka kurang suka namanya kalau sayur-sayuran itu kurang suka jadi ada lauk nasi udah senang aja ya jadi aku masaknya ini gak semua nenas yang tadi itu aku masak aku buat ya jadi parohnya aja ini ini aku ini aku ganti jadi seperlunya aja ini ada 4 timun yang akan aku buat ya jadi aku kupas dulu ya guys ya timunnya bersihin dulu timunnya timun ini masih mudah-mudah banget nih oke kupas dulu ya guys ya ini aku kupas ini aku kupas kalian pada puasa gak semoga hari ini kita kuat ya menjalankan ibadah puasanya sampai waktunya berbuka puasa jadi kalau pada bingung nih mau bikin menu apa kadang kan kadang kan biasa tuh ya ibu-ibu tuh bingung nih mau bikin apa jadi bisa jadi rekomendasi ya ini resep jando mengamuk nanti kok udah jadi tuh seger banget guys ini aku kupas dulu karena dia perpaduan timun sama nenas timun manis nenas tuh kan ada yang asam-asamnya juga ya jadi ditambah dengan cabai rawit aduh cetar deh pedasnya aku tadi pilih timunnya memang kecil-kecil biar mudah gitu ya biar rapuh selamat menikmati oke guys timunnya sudah semuanya aku bersihin ya ini timunnya sudah pada bersih aku mau pas nenasnya dulu ya ini nenasnya rencananya nenasnya ini separoh aja gak usah terlalu banyak sempit tempatnya nenasnya separoh aja tinggirin dulu sempit tempatnya udah kelihatan segernya ya guys ya anak itu kan seger ini aku kupas dulu ya separoh aja nenasnya ya kan selamat menikmati selamat menikmati oke guys aku mau buang mata-matanya nih anak-anak sini kan ada matanya nih selamat menikmati 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 cabai rawit ya biar pedesnya selamat menikmati 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 di sini aku buang ini pemotongannya itu kecil-kecil kat kotak gini guys ya kecil-kecil 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 kecil kecil kecil-kecil 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 oke guys untuk perlakuan nanasnya sudah semuanya dipotong-potong saatnya aku mau merajang-rajang cabai rawit sama dengan bawangnya sama ya bawangnya juga kecil-kecil di rajangnya jadi guys masak jendomengamuk ini tidak perlu dimasak cuma bahan-bahannya di rajang-rajang saja cabai rawitnya juga dirajang-rajang mantap aja oke guys ini semua bahan-bahan yang sudah dipotongin ini ya ini ada gula juga oke ini semua bahan-bahannya cara penyajiannya yaitu dicampur dulu ya ini cara penyajiannya kita ambil dulu timunnya hmm Hai Yes, ambil juga dan nasnya kita ambil cabainya ini nanti bawa air sendiri ya tambah lagi cabainya biar agak kita kasih garam aduk-aduk dulu kita kasih garam garam secukupnya ya biar ada asam, asin, pedes, namis aduk-aduk lagi aduk-aduk lagi aduk-aduk lagi ya aduk-aduk kita juga secukupnya ya kita aduk-aduk juga lagi Aduk-aduk Ini akan membawa Air ya Oke guys Sudah jadi Inilah dia resep Dari Ini guys resep namanya resep jando mengamuk Ini resep jando mengamuk Ini bisa kita makan bersama dengan nasi ya Biasanya di tempat aku ini dicampur dengan kari kambing Kalau makan kari kambing itu biasanya harus ada jando mengamuk ini ya Untuk penetralnya Jadi ini rasanya disitu ada pedesnya Manisnya dari nenas ya Dari timun Segar Kasih garam juga jadi asin-asin Itu segar banget Gak usah dikasih air Udah gak perlu dimasak Ini sudah jadi Selamat mencoba ya Untuk buka puasanya ya Ini adalah resep dari aku jando mengamuk Ini namanya jando mengamuk ya Ini enak banget untuk buka puasa Seger banget Oke sampai sini dulu ya Resep dari aku Kalau kamu suka Kamu bisa like Share ke teman-teman kamu Dan jangan lupa Subscribe ya Dan kamu bunyikan loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya Oke sampai ketemu lagi Bye-bye